Banyak orang yang belum tahu bahwa ikan buntal ternyata memiliki racun yang mematikan. Lalu apa dan bagaimana bahaya racun ikan buntal ini? Mari kita saksikan bersama. Yang pertama, ikan buntal berasal dari famili Tetraodontidae yang merupakan famili ikan muara dan laut. Terdapat sedikitnya 120 spesies ikan buntal dalam keluarga Tetraodontidae ini. Ikan ini hidup di perairan pesisir yang hangat, bahkan ada yang hidup di air tawar. Kemudian beberapa ikan buntal jenis tertentu mengandung racun syaraf Tetraodotoxin. Nah, racun ini seribu kali lebih beracun dibandingkan si Anida. Satu tetes Tetraodotoxin dapat membunuh 30 orang dewasa dalam kurun waktu satu hari atau 24 jam. Selanjutnya, toksin ikan buntal terkonsentrasi maksud kami di hati organ kelamin dan kulit ikan. Ada tanda jika seorang keracunan ikan buntal, kita lihat racun yang masuk ke dalam tubuh ini akan menimbulkan dampak gatal-gatal dan bercak merah. Mati rasa di bagian bibir dan lidah dan pusing, sakit kepala dan muntah-muntah. Jika Anda mengkonsumsikan buntal dan kemudian timbul simptom seperti ini, waspada, itu artinya Desi, Anda sudah mengalami keracunan. Jadi, berhati-hati walaupun sesungguhnya katanya ikan buntal ini rasanya nikmat kalau diolah dengan baik dan memerlukan pakar ya untuk mengolahnya seperti itu. Tapi pada intinya sebenarnya ikan buntal ini atau di Jepang namanya itu fugu, itu memang sangat beracun ya. Dan ini kejadian ini sebenarnya bukan untuk pertama kalinya, Vito, tapi mungkin harus ada edukasi atau pemahaman yang lebih. Kita berikan kepada para masyarakat ya bahwa ikan ini adalah sangat beracun.